Janji prajurit komando Satu Saya berjanji bahwa saya Akan tetap setia dan menempati isi dan jiwa Sabta Marga Dua Saya berjanji bahwa saya Akan memegang teguh dan tetap berpedoman pada sumpah prajurit Tiga Saya berjanji bahwa saya Akan menjunjung tinggi dan mempertahankan kerajaan Nama Kehormatan Dan jiwa kesatuan para pemando Pada setiap saat tempat dan keadaan bagaimanapun Halo Sobat Barbar pecinta militer garis keras Berani Benar Berhasil adalah semboyan dari pasukan elit TNI Angkatan Darat Yaitu komando pasukan khusus Pasukan elit ini dikenal masyarakat Indonesia dengan sebutan pasukan baret merah Kemampuan yang dimiliki pasukan ini sangat hebat Bahkan kopasus juga sampai diakui dunia karena kemampuan tempurnya yang begitu mengerikan Semua misi kopasus berhasil selesaikan dengan baik Apalagi doktrin pasukan elit ini lebih baik pulang nama daripada gagal di median tugas Tentu mereka akan siap mati demi sebuah misi Hal itulah yang membuat pasukan elit asing sangat segan dengan kopasus Ditambah lagi untuk menjadi prajurit kopasus tidaklah mudah Derayan siksaan akan dihadapi para siswa komando hingga melewati batas kemampuan normal manusia biasa Karena hal itulah semua prajurit TNI pada umumnya sangat segan dengan satuan baret merah ini Perlu kita ketahui Untuk menjadi bagian dari prajurit komando pasukan khusus Minimal tinggi siswa komando yaitu 170 cm Dengan fisik dan mental yang kuat serta memiliki IQ di atas 120 Satuan ini tidak main-main dalam melakukan perekrutan calon prajurit komando Seperti dalam buku kopasus untuk Indonesia Jilid 2 Karangan Iwan Santosa dan E.A. Natanegara Yang mengisahkan perwira TNI bernama Mayor Alzaki Yang memiliki keinginan menjadi bagian dari keluarga besar komando pasukan khusus Perlu kita ketahui Mayor Alzaki memiliki karir yang sangat cemerlang Yaitu masuk ke sekolah Tarunan Nusantara Dan peraih gelar Adi Makayasa pada tahun 2004 Karena memiliki IQ yang sangat tinggi Semua penghargaan berhasil ia dapatkan di Akademi Militer Tetapi hanya satu yang sangat mustahil ia dapatkan Yaitu menjadi bagian dari komando pasukan khusus atau kopasus Mungkin sebagian dari kalian menganggap Bahwa seorang peraih Adi Makayasa sangat mudah menjadi kopasus Seperti yang sudah-sudah Pasalnya ia sudah teruji di Akademi Militer Baik fisik maupun nilai akademik Tetapi tidak semudah itu sobat Syarat awal untuk menjadi bagian dari komando pasukan khusus adalah minimal 170 cm Sedangkan Mayor Alzaki memiliki tinggi 163 cm Walaupun kita semua tahu Kemampuan Mayor Alzaki tidak diragukan lagi Kecerdasan, fisik, dan mental ia di atas rata-rata prajurit TNI pada umumnya Beruntung, kala itu Satuan Kopasus mendengar bahwa Peraih Adi Makayasa tahun 2004 Tertarik bergabung menjadi bagian dari Bar Red Merah Lantas, Mayor Alzaki diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan komando Dan benar saja Ternyata ia mampu melewati pendidikan Kopasus Yang terkenal dengan Hell Week atau Minggu Neraka Walaupun Mayor Alzaki sempat sakit beberapa kali Tetapi ia tidak pernah merasakan rasa sakit itu Ia tetap menjalani pendidikan komando dengan kebanggaan Dan ia juga tidak ingin menyediakan kesempatan itu Dan akhirnya Mayor Alzaki dapat menyelesaikan pendidikan komando Dan menerima Bar Red Merah Sesuai apa yang ia cita-citakan Dan sekarang Ia menjadi perwira Kopasus yang sangat sangar Biarpun ia kecil tetapi mental dan semangat ia melebihi siapapun Dan kini ia menjadi andalan Kopasus dengan sederet prestasi di Amerika Bagaimana tanggapan kalian dengan tekat Mayor Alzaki untuk mendapatkan Bar Red Merah? Silahkan adu mekanik di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton